hai 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 saya Erwin disini hari ini kita akan melawan Cisin difficulty nya health item dan formasinya bisa kalian lihat di air video seperti biasa untuk strateginya langsung aja guys disini kita gunakan Russell untuk tankernya lalu yang ini line nya itu otomatis harus digunakan lalu DPS utama kita koset dan healernya si Karin untuk strateginya kalian DPS langsung disini ya kontrolnya di Rasel begitu Cien mengeluarkan yang skill yang setengah lingkaran ini kalian geser ke sebelah kiri seperti ini guys damage terus disini lalu geser lagi ke sebelah kanan Oke sekarang kontrolnya kalian pindahkan ke line ya soalnya sebentar lagi si Rasel nya bakal mati kalau mati nanti hero kalian tidak bisa dikontrol sementara ya dan nanti bakal telat menghindarnya guys kalian DPS terus disini sampai si Cien nya minta di suppress guys guys Oke ini kita suppress menggunakan line 70% jangan lupa ya di target tulang soalnya biasanya nih targetnya hilang guys Jadi kalian harus sering-sering target tulang DPS terus guys disini 47% ini dia targetnya dirasel lagi guys jadi sebentar lagi harusnya rasanya bakal mati guys ini 43% kita DPS terus guys jangan digunakan ya hilnya petnya ini kalian gunakan hilnya pet kalau sampai si Karin kalian sekarat seperti ini guys Nah begitu dia sekarat kalian gunakan hilnya pet ya jadi gunakan hilnya pet yang ada rimah buff nya guys Oke ini di 25% kita perlu suppress sekali lagi 21% lagi DPS terus guys jangan lupa di target tulang ya 8% 7% 6% dan ini langsung menang ya guys ya jadi ini gampang saya kalian tahu timbing menggunakan hilnya dari pet guys Oke jangan lupa ya gunakan pet yang bisa remove the bow jadi saran saya adalah gunakan si elena elena merah kalau nggak gitu kalian gunakan si spike guys ini spek merah sekarang untuk item dan informasinya disini agak kacau ya soalnya ini kan tadi informasinya terpaksa dirubah ya guys ya terpaksa formasi default jadi untuk itemnya ini pertama kita bahas si Karin Karinnya full saleos potong cooldown earringnya juga potong cooldown lalu saya kasih revive disini dan saya kasih immortal disini jadi bener-bener nggak boleh mati ya si Karin lalu untuk si rasel raselnya kita kasih full skill level up disini guys lalu saya kasih revive 1 dan immortal 1 lalu asisi yang ringnya saya gunakan indomie table biar nggak terlalu sakit damage nya si Shin oke lalu kita pindah ke coset cosetnya seperti biasa kita gunakan critical 1 set lalu saya kayak saya kasih Transcend 2 PC ya jadi necklace dan earring dan saya kasih immortal di ringnya guys untuk jaga-jaga oke sudah semua untuk learningnya tidak bisa dilihat ya soalnya itu kan dari sananya lalu formasi yang kita gunakan adalah basic level 10 jadi karinya ditaruh backline ya guys ya ini bentar saya akan bentuk lagi ya seperti kira-kira tadi seperti ini ya formasinya guys oke ini formasinya basic level 10 kira-kira seperti ini guys oke sekarang untuk petnya petnya disini kalian gunakan spike ya ini dia ada remove the buff nya ya kalau dipencet dan dia menambah critical rate dan critical damage lalu sekarang ke masternya masternya level 25 kalian ambil yang atas level 25 kalian ambil yang tengah guys jadi ambil yang ring DPS ya biar rutinnya si coset sakit lalu kalian ambil yang atas semua sampai level 105 guys belinya kalinya besar oke sekarang kita lihat potennya jadi disini rachel 15-14-14 karin 14-15-15 dan si coset 15-14-14 oke guys gara-gara begitu aja video saya kali ini semoga membantu kalian jangan lupa di like di comment dan subscribe agar saya cepat mencapai 1000 subscriber dan semakin semangat bikin kontennya thank you for watching guys see you next video bye bye biay